Satu unit mobil pickup hangus terbakar setelah tertimpa tiang listrik milik PLN yang tumbang di Jalan Nasional Biren, Takengon pada Minggu 9 Januari sekira pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu terjadi di kampung Alur Cincin, kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah. Berdasarkan data yang dihimpun, tiang listrik itu tumbang ke jalan akibat tertimpa pohon mangga yang ditebang oleh warga. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Budi Patria yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Budi. Halo May, selamat siang May. Selamat siang Budi, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian ini. Ya May, pada hari Minggu kemarin, sekiranya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat melintas sebuah unit nebiotika dari arah Mirum menuju ke tempatan dan ada warga, warga memotong pohon mangga. Saat dia memotong pohon mangga itu, pohon mangga tersebut tumbang ke tabel listrik. Setelah tumbang ke tabel listrik, tanah beban tidak menunggu menahan beban, sehingga dia lupa untuk kata dan menyumpah mobil tiap tersebut. Setelah itu, May mengeluarkan api dari mobil tersebut, mengeluarkan persiksa api sehingga terbakar. Ya, kemudian apakah ada korban jiwa dalam kejadian itu, Budi? Ya, saat kejadian itu memang, Sokir dan salah seorang penumpang sempat menyelamatkan diri karena melihat kondisi api sudah mengeluarkan mobil tersebut. Dan mobil tersebut membawa sebanyak ke tabel listrik 3 kg dan juga satu buah diri kem. Artinya memang diduga, diduga, menyebabkan dari kebakaran itu, dari adanya gas, dan juga ada diri kem minyak yang dibawa oleh mobil tiap tersebut. Begitu, May. Baik, terima kasih Budi Patria atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.